Saya, saya yakin kami bertiga very pleased ya. Sangat berkesan dengan mudahnya saya kasih yes untuk kamu. Thank you very much. Sama, easy yes. Nice, delicious. Thank you very much. Good job. Easy yes. Thank you very much. Three yes. Thank you very much. Audisi kali ini aku masak cipra, umbut. Yang dimana itu makanan tradisional kaskaro. Yang memang belum banyak diangkat sama orang. Jadi aku mau angkat di kitchen master chef saat ini. Ini makanan tradisional karo. Dan memang ini belum banyak diangkat di mana-mana. Dan ini memang betul-betul genuine dari kampung lah gitu loh kak. Jadi makanya aku mau coba kenalin dan juga punya beberapa filosofi di makanan-makanan tersebut. Motivasiku ikut master chef ini memang aku ingin berkembang lagi di dunia FNB. Aku ingin dikenal banyak orang yang pastinya kan itu. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Aku yakin lah. Pokoknya dengan menu cipraku ini. Jangankan 3 yes. 4 yes pun pasti dapat. Selamat masuk. Halo Chef. Halo. Jawa-jawa Chef. Sebelumnya perkenalkan Chef. Nama saya Rizki Chef Putra Singarimbun. Saya biasa dipanggil Kiki. Umur saya sekarang 22 tahun. Sebelumnya kesibukan saya sebagai helper Chef. Bekerja di salah satu cafe di Medan Chef. Helper apa nih? Kitchen, kitchen helper Chef. Panggilannya siapa? Kiki Chef. Oh, Kiki? Ya Chef. Masak apa Kiki hari ini? Hari ini memasak cipra Chef. Dan umbut. Lalu ada sambal meser. Itu makanan tradisional karo Chef. Yang memang masih jarang naik lah. Di Medan juga jarang ada jual Chef. Itu biasanya memang di kampung. Di acara-acara adat dan lain-lain Chef. Jadi dia bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya yang dia bikin unik Chef. Kalau untuk cipra itu dia pakai jagung muda yang dikeringin Chef. Lalu dia di roast. Sampai sedikit ada rasa smoky. Kayak kopi gitu Chef. Baru dia diambil bubuknya. Jadi basically dia sama seperti Mai Jena sih. Kayak dia mengentalkan. Cuma dia ada flavor sama ada fragrance-nya aja Chef. Terus kalau untuk ciri khasnya juga. Si cipra ini dia pakai labu air Chef. Lalu kalau untuk umbut itu. Itu sayur dari batang pisang Chef. Kita ambil dari dalamnya. Dari batang pisang ya? Pelepahnya itu? Ya Chef. Yang muda? Dalamnya Chef. Dalam ya? Iya. Kenapa mau ikut Master Chef? Master Chef ini impian saya dari dulu Chef. Jadi saya sekolah Tata Boga Chef SMK di Medan itu. Jadi sebelum saya sekolah juga. Saya dari jamannya Chef Lucie Adreno. Dari jamannya Master Chef Chef Desi. Saya diikutin. Itulah yang memang memotivasi saya untuk sekolah Tata Boga Chef. Chef Desi kamu ikutin? Iya Chef. Master Chef 2? Master Chef 2 Chef. Berarti kamu umur 11 tahun saat itu? Iya Chef. Dari jaman SD SMP saya udah sering nonton di RCTI dulu Chef. Untuk Master Chef ini. Jadi karena mereka kamu justru ambil SMK? Iya Chef. Cuman ya itu mungkin saya kan baru tamat 4 tahun belakangan ini Chef. Di mana? Di SMK Negeri 8 Chef. Di Medan. Terus lanjutin kuliah nih? Enggak. Enggak Chef. Langsung kerja. Itu makanya kalau untuk di real life nya gak semudah yang saya bayangin dulu. Kan gitu. Saya bayangin dulu sekolah Tata Boga. Lulus dari itu bisa masuk dapur jadi cook dan lain-lain. Ya memang kalau kita belum ada basic dan lain-lain dan rejeki mungkin Chef ya. Ya kita from scratch lah. Kita belajar dari bawah. Jadi kira-kira Chef. Oke. 5 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke Chef. Orang tua dukung kamu ikut Master Chef? Dukung Chef? Ini salah satu kebanggaan juga lah. Bisa ikut Master Chef ini Chef. Berarti emang mereka dukung kamu masuk ke Tata Boga ya? Dukung. Dukung Chef. Awalnya sih ayah yang kurang dukung Chef. Karena ayah dulu mikirnya kan Tata Boga hanya untuk perempuan dan lain-lain. Ayah kerja apa emang? Ayah saya kerja pengacara dulu Chef. Terus satu kota Medan juga dukung kamu? Satu kota Medan nggak tau juga lah Chef. Kalau yang dukung atau nggak ada. Cuman yang pasti kalau di rumah didukung ya. Oke. Jadi kamu sudah beberapa hari ini kan rame-rame kumpul-kumpul di belakang dengan para kontestan no? Ya Chef. Siapa yang paling ngeselin? Yang paling ngeselin Chef? Ya jujur aja. Gilbert, Gilbert Chef. Gilbert itu ya Pak? Oh Gilbert? Ya sekampung aku Chef. Itu kan sama-sama Batak? Iya sekampung aku Chef. Cuman itu dia agak. Karena masih muda terlalu. Kan dia paling muda diantara kami Chef. Oh. Kenapa dia ngeselin? Lasa Chef. Lasa itu nggak bisa diam. Oh. Selain Gilbert? Selain Gilbert nggak ada sih Chef. Nggak ada? Body is nice lah Chef. Oh masa sih? Iya Chef. Yang dari Labuan Baju itu nggak ngeselin? Nggak sih Chef. Cuman agak ini aja sih. Apa? Agak banyak gimmicknya dia. Kalau dia sama kami. Hahaha. Dia bilang dia sama kami mau jadi gubernur dia. Hahaha. Hahaha. Jadi sebenarnya makanan ini Chef. Makanan yang punya dua filosofi sih Chef. Apa? Karena kayak Cipra ini di suku Karo. Ini selalu ada di makanan-makanan pernikahan. Atau makanan di. Boleh dijelasin nggak Cipra ini apa? Cipra itu nama bubuknya Chef. Tabe. Tabe. Ya Cipra itu Chef dari bubuk jagung Chef. Oke. Dari jagung yang muda. Dari pati jagung. Iya pati jagung. Cuman kalau pati jagung biasanya langsung digiling Chef. Kalau ini dia yang muda di. Jemur sampai kering. Setelah kering di roast Chef. Oke. Sampai dia warnanya coklat hitaman gitu lah. Terus dimasak? Dipakai bumbu apa dan lain-lain. Dimasak dengan bumbu ada andaliman, ada trias, ada asam cekala. Oke. Terus pakai sambal apa itu? Sambalnya sambal maser Chef. Ini sambal ini bedanya sama sambal yang lain itu dia pakai kacang Chef. Hmm. Pakai kacang tanah digoreng dulu. Lalu ini ada cabai rawit juga. Sama bawang putih. Halus atau kasar? Halus Chef. Halus? Iya. Lebih ke segar atau manis? Lebih ke gurih sih Chef. Gurih ya? 2 menit. Jadi filosofiknya apa ini? Kalau untuk cipra itu makanan yang untuk kita senang-senang Chef. Jadi kayak pernikahan selalu ada. Tapi kalau untuk umbud ini dia makanan yang selalu ada waktu kita lagi susah. Kayak lagi acara meninggal, acara bencana alam. Suka dan duka dong berarti ini? Iya suka dan duka konsepnya Chef. Kenapa? Karena hidup kan penuh dengan suka dan duka. Jadi kamu mengkombinasikan makanan yang biasanya. Suka dan duka. Hidangan untuk perayaan? Iya perayaan Chef. Jadi ini kalau di kampung sih selalu ada. Kalau kayak kita di Tanah Karu itu kan ada gunung Sinabung itu Chef. Itu dari tahun 2009 itu erupsi terus sampai sekarang. Jadi di sana kan banyak camp pengungsian. Nah di camp pengungsian itu selalu ada ini. Umbud. Karena itu yang paling gampang dicari kan. Tiga puluh detik. Sepuluh. Sembilan. Delapan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Stop. Terus menurut kamu kamu bisa melawan teman-temannya yang ada di audisi ini? Bisa Chef. Kenapa? Saya percaya diri Chef. Hah? Saya percaya diri saya bisa. Berarti ini pakai ayam? Ayam Chef. Ayamnya pakai ayam pejantan Chef. Buka masak apa lagi? Bisa. Sebenarnya sih saya lebih suka Western Chef. Ya karena basicnya saya di dapur itu belajarnya sama Chef Western. Cuman karena ini. Lebih suka atau lebih fasih? Lebih mahir? Lebih mahir di situ Chef. Tapi sukanya suka mana? Sukanya suka bikin Western Chef. Karena lebih gampang? Lebih gampang dan lebih tricky sih Chef sebenarnya untuk metodenya kan. Tapi kan masakan Nusantara juga kamu bisa aplikasikan metode. Iya. Masakan Western? Iya. Oh deh. Mana si jagungnya? Jagungnya itu di sausnya Chef. Sausnya ini? Ya ini labu air. Ini kentang. Ini batang pisang Chef. Ini sayurnya Chef. Dari yang batang pisang. Oke. Si sambalnya? Sambalnya ini Chef. Ini apa? Itu labu air Chef. Labu air. Labu air. Iya. Pakai kacang? Ya pakai kacang. Kacang tanah. Ini apa? Ya pakai kacang. Ini apa? Ini apa? Ini yang mana Chef? Ini batang pisang Chef. Umbutnya. Batang pisang? Iya. Dia teman makannya sama kacang hijau itu Chef. Ini dari batang pisang Chef. Ini saya goreng. Ini kentang. Labu air Chef. Sambalnya ini? Sambalnya yang ini saya nginjil. Itu labu air Chef. Labu air. Sambalnya yang ini? Sambalnya ini Chef. Ini ciparannya Chef. Ciparannya itu Chef sebenarnya digulainya itu Chef. Ini pakai tepung jagung. Jadi ciparannya itu si bumbunya itu? Iya Chef. Bubuk cipar. Makanya orang Karo bilang itu bubuk cipar Chef. Biasa bisa dimasak jadi pendamping sapi bisa? Tapi kalau itu bisa aja Chef. Kita bikin pakai chaffi proteinnya. Cuman kalau tradisionalnya itu pakai ayam memang Chef. Iya. Oke. Ini baru bikin kita goget gitu. Dancing ini baru. Ayam pejantan ya? Ayam pejantan Chef. Pelit kamu tapi orang? Ken appetizer. Saya tadinya Chef. Biar ada bedanya Chef. Saya sama nandi-nandi di kampung Chef. Pelit. Apa ya? Pelit. Ayamnya cuman dua gitu. Oh. Karena kemarin ini saya ekor kan Chef. Nah cuman cuman dapat dua drumsticknya Chef. Yang sisanya saya pakai trial kemarin di. Iya lah. Kalau ayamnya drumsticknya tiga. Kamu mesti bertanya itu ayam apa. Iya Chef. Ayamnya enak loh padahal. Spooky-spooky gitu. Thank you Chef. Sebenarnya ini rizkan juga Chef. Kenapa? Banyak orang yang belum pernah makan cipra. Ngerasain bahwasannya kuahnya itu agak bitter. Karena kan dia ada smoky-smokynya itu Chef. Karena sebenarnya jagungnya itu Chef disangrai sampai agak sedikit kehitaman dia Chef. Cuman memang saya pengen memperkenalkan lah. Ini ke depan Kitchen Master Chef. Kamu taruh di mana? Di sini Chef tadi. Habis kayaknya dimakan Chef Arnold. Apa? Sambalnya Chef. Oh ada kok itu banyak di situ. Kenapa bawa-bawa nama saya? Maksud kamu apa itu? Enggak Chef. Hah? Mampun siapa. Jadi kamu bilang saya rakus sudah habisin. Sambal begitu banyak kok. Apa? Saya bilang nantar kecarian tadi. Nah itu di situ banyak kan? Iya Chef. Kok bilang di habisin saya? Iya Chef. Sorry Chef. Kamu nggak pakai ini? Tadi sekadar NTT pakai apa itu. Kamu nggak bawa ulos? Kelupaan sekarang Chef. Kalau di Karo namanya wisgara Chef. Kamu nggak bawa itu? Ketinggalan Chef. Berarti rakyat Karo tidak di belakang kamu dong. Tapi setelah ini tayang pasti di belakang saya Chef. Oh gitu? Oh. Sekarang belum saya kasih tahu. Oke Kiki. Ini... Gimana saya bilangnya? Ini menyejukkan ya. Jika kamu membawa hidangan dari sebuah daerah. Dan kamu bisa memperkenalkannya dengan baik. Di sini terlihat dari pertama kamu datang. Kamu sudah tahu filosofi hidangan ini. Kamu mengerti bahan-bahannya. Pada saat kamu memasak. Kamu pun juga mengeksekusinya dengan baik. Tingkat kematangan. Sita rasanya sesuai dengan semua yang kamu describe. Pada saat kamu masih mengolahnya. That's a good thing. Apa yang missing dari hidangan ini adalah warna. Mungkin kamu bisa tambahkan sesuatu yang berwarna lebih baik. Membuat hidangan ini sedikit terlihat. Karena platingnya sudah modern kan? Iya. Jadi kamu bisa pikirkan lah. Apa yang bisa membuat hidangan ini secara visual lebih... Bercorak warna. Akan tetapi begini pun sebenarnya sudah enak. Permainan teksturnya cukup komplit. Well executed. Congratulations. Banyak teksturnya dari hidangan kamu. Soft, dense, crispy. Rasa pun juga banyak dari smoky, manis, gurih, pedas. Semuanya dapat. Thank you Chef. Very very nice dish. Biasa kalau misalnya orang yang ingin menunjukkan hidangan dari daerah. Mereka itu memasaknya kurang. Kurang dari seasoning, tingkat kematangan dan lain-lain. Tapi ini surprisingly nice, pleasant. Thank you. Saya suka banget dari kombinasi semuanya itu. Ada smoky-nya, pedasnya, sambalnya pun juga. Thank you very much Chef. Ayam penjantannya kamu apain? Saya masak dari awal Chef. Jadi di awal saya masak langsung. Satu lagi Chef, dia masaknya pakai air kelapa Chef. Oke mantas. Dia pakai air kelapa. Masaknya masih pink dalamnya. Ya Chef, dimasakkan air kelapa. Lalu semua saya masukin di awal. Sama kayak kentang. Baru saya kasih bumbunya. Bumbunya ditumis, diterpisah Chef. Oke. Ayam kamu termasak dengan sangat baik. Thank you Chef. Dia flavorful sampai ke tulang. Thank you Chef. Bumbu kamu on point. Aromatiknya itu saya dapat. Semua aroma Anda di mana dapat. Presentasi memang kamu buat modern. Mungkin hati-hati sama komposisi biarpun modern. Kamu harus make sure yang kamu taruh itu cukup. Ya Chef. Untuk jumlah ayam. Jadi kamu bisa taruh lebih sebenarnya. Baik Chef. Semuanya itu sauce. But overall, good job. It's a very well executed dish. Thank you very much Chef. Buat saya personally, sejauh ini favorit saya untuk selama di audisi. Season ini. Good job. Good job. Silahkan maju. Ini ya, jadi memang kalau mau menjadi representatif dari sebuah daerah. Adalah berbicara dengan karya. Ya, bukan berbicara dengan mulut. Mulut yang menganggap-nganggap, mengangkat-ngangkat saja. Bawa-bawa atribut daerah tetapi masakannya masakan western ataupun bukan mengangkat sidangan daerahnya. So, very good job. Thank you very much Chef. Saya, saya yakin kami bertiga very pleased. Ya. Sangat berkesan. Dengan mudahnya saya kasih yes untuk kamu. Thank you very much Chef. Capa? Easy yes. Nice, delicious. Thank you very much Chef. Good job. Easy yes. Thank you very much Chef. Thank you very much Chef. Terima kasih banyak Chef. Terima kasih. Terima kasih Chef. Ah, kalian tengok lah ini. Epron putih kan? Kan aku bilang jangan kan 3e sempat di S1 kalau ada pasti dapat aku harusnya. Cuma gitu pun thank you lah. Oke terima kasih banyak Chef. Terima kasih banyak Chef. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Dish. Baik, baik. 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 Ini, udah pergi ke tuang. Hah? Selamat ya. Aku sayang. Sukses-sukses terus. Nah, kelinting kalau ini, udah pas kan sama badanku kan? Tinggal nunggu nama aku aja diboro dari sini. Kita sudah menyelesaikan ya. Audisi untuk season 11 ini. So far kita mendapatkan 29 kontestan yang masih harus lanjut di bootcamp. Gimana? So far? Ya, oke. Kita lihat bagaimana di bootcamp harus ada yang bisa melewatinya dengan baik. To prove themselves. Atau basic. Ini baru tahap paling pertama banget ya. Betul sekali. And some of them will excel. Jadi kita lihat nanti. Kita jadiin satu. Ya kan? Bagaimana mereka satu sama yang lainnya. Jiwa kompetisinya. Yes. Ini di sebelah sini. Baiklah, mari.' Okay. Baik. Mari kita Institutkan. Maaf. Terima kasih.